Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH kembali mengimbau dan mengingatkan jemaah haji untuk tidak melakukan suaf foto berlebihan di Masjidil Haram, khususnya di depan Kaabah, terlebih menggunakan perangkat foto profesional. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH kembali mengimbau dan mengingatkan jemaah haji untuk tidak melakukan suaf foto atau selfie berlebihan di Masjidil Haram, khususnya di depan Kaabah, terlebih menggunakan perangkat foto yang profesional. Jemaah perlu mengindahkan ketentuan-ketentuan otoritas pemerintah Arab Saudi, khususnya di Masjidil Haram, agar tidak berurusan dengan aparat keamanan yang bertugas di Masjidil Haram. Kehadiran seorang Muslim di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan tempat-tempat penting lainnya di Tanah Suci, selain untuk beribadah juga menjadi momentum untuk mengabadikan dirinya dengan berfoto di tempat-tempat tersebut. PPIH kembali mengimbau dan mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak berlebihan melakukan suaf foto atau selfie di Masjidil Haram, terlebih menggunakan perangkat foto yang profesional. Jemaah perlu mengindahkan ketentuan-ketentuan, ia otoritas pemerintah Arab Saudi, khususnya di Masjidil Haram, agar tidak berurusan dengan aparat hukum yang bertugas di Masjidil Haram tersebut. Ada pun selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, jemaah haji Indonesia akan mendapatkan sejumlah menu siap saji. Ada beragam sajian menu nusantara yang akan didangkan kepada jemaah haji Indonesia saat puncak haji, antara lain mangut lele, rendang ayam, rendang daging, semur, dan gulai ikan. Selain itu ada juga sajian bubur kacang hijau, kacang merah, serta ketan hitam. Hingga hari ke-29 Operasional Penyelenggaraan Haji, berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, hingga bertanggal 19 Juni 2023 pukul 24.00, jumlah jemaah gelombang 2 yang telah tiba di Bandara King Abdul Aziz International Airport jedah berjumlah 81.980 orang atau 213 kelompok terbang. Arina Nurohma memberitakan.